Ternyata acar banyak jenisnya di berbagai negara. Ada yang sudah sangat kita kenal lho. Ingin membuat es loli di panas terik ini? Omobi akan memberikan tipsnya. Dan ada juga bagaimana cara makan sushi dengan benar. Simak informasi lengkapnya hari ini. Siapa sih yang gak suka dengan makanan manis? Kayaknya hampir semua orang dari yang muda hingga yang sudah berumur menyukai makanan manis ya. Kue, permen, es krim, dan coklat semuanya adalah makanan manis. Makanan ini sering banget jadi incaran di saat orang merasa bad mood atau justru butuh makanan ringan buat nemenin aktivitas sehari-hari. Di media sosial, banyak kita jumpai makanan manis dengan berbagai bentuk yang cantik dari hasil postingan food blogger ataupun anak muda yang hobi kuliner. Lucunya, orang yang tidak suka makanan manis pun rela membeli kue yang tampilannya instagramable hanya demi satu foto unggahan. Makanan manis ini memiliki nutrisi yang rendah, sedangkan kalorinya cukup tinggi. Sisi yang lain dari makanan ini yang ditakutkan banyak orang adalah bisa menyebabkan penyakit seperti obesitas, diabetes, kerusakan gigi, dan penyakit lainnya. Sehingga banyak orang tua melarang anaknya untuk makan makanan manis seperti permen. Padahal makanan manis tidak semuanya bisa menyebabkan penyakit. Makan manis juga bisa menjadi sumber energi, memperbaiki mood, dan juga meningkatkan kemampuan berpikir. Lihat tayangan tadi, saya langsung pengen makan yang manis-manis. Di depan saya sudah ada kue yang manis. Cuma kalau kue manis kecil seperti ini, saya bisa langsung menghabiskannya dalam beberapa menit. Problemnya satu, kalau makanan manis itu tidak langsung dihabiskan, si kecil itu temannya semut-semut pasti akan datang. Tapi enggak usah khawatir ibu-ibu, karena ternyata ada beberapa jenis makanan yang bisa untuk mengusir semut. Ada apa aja ya? Kita tengok aja yuk. Pertama, kayu manis. Aroma lembut inilah yang menyebabkan semut tidak menyukainya. Cukup letakkan beberapa batang kayu manis di sekitar tempat yang sering didatangi oleh semut seperti area pintu, jendela, dan lantai. Atau kalian bisa juga menaburkan bubuk kayu manis lho. Kedua, lemon atau jeruk nipis. Asam citrat yang ada pada lemon dibenci oleh semut. Asam citrat ini mengacaukan bau manis gula yang ditangkap semut. Caranya, campurkan perasan lemon atau jeruk nipis dengan air yang perbandingannya 1 berbanding 3. Lalu simpan dalam botol spray. Kalian bisa semprotkan pada area yang sering dihinggapi oleh semut. Atau bisa juga mengepel lantai dengan air yang diberi sedikit perasan air lemon. Larutan ini menjadi alternatif yang bagus karena aroma lemon pasti membuat rumah terasa lebih segar. Yang ketiga ada bawang putih. Kita hanya perlu mengupas kulit bawang dan memotongnya jadi beberapa bagian. Letakkan irisan bawang putih di sudut ruangan atau dekat bahan makanan lainnya. Ada juga mentimun. Aroma mentimun juga tidak disukai semut loh. Apabila petongan mentimun terlalu mengganggu, kalian bisa menggunakan kulitnya saja. Simpan kulit mentimun di sudut dapur sehingga bisa mencegah semut untuk kembali. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan bubuk cabai rawit. Aroma pedas yang dikeluarkan oleh bubuk cabai bakal bikin semut gak mendekat ke meja makan. Caranya cukup menyimpan sejumlah bubuk cabai di atas wadah kecil, simpan di tempat yang sering didatangi semut. Lalu kalian bisa menggunakan kopi. Tinggal taburkan bubuk kopi di tempat-tempat yang sering dikerumunin semut. Bisa juga diletakkan di atas wadah kecil. Tidak hanya bubuk kopinya saja ya Wonder People, ampas kopi yang telah diseduh juga memiliki fungsi yang sama. Tapi tentu saja kopi yang diseduh tanpa menggunakan gula ya. Lalu gunakan juga lada sebagai alternatifnya. Cukup taburi lada di area masuknya semut atau bisa juga dengan larutkan lada dengan air panas lalu semprotkan ke daerah yang banyak semutnya. Bahan lain yang bisa kalian gunakan bisa juga daun sirih. Remas-remas daun sirih hingga mengeluarkan aroma lalu simpan di tempat semut berkumpul. Semut pasti akan langsung menghindar karena tidak suka dengan aromanya. Atau bisa juga dengan menggunakan cengkeh. Haluskan cengkeh kemudian taburkan pada tempat yang kalian inginkan. Aromanya cengkeh itu sangat kuat sehingga semut tidak suka. Dan yang terakhir daun min. Kantong teh min bekas bisa untuk mengusir semut lho. Simpan kantong teh min di tempat banyaknya semut. Atau daun min itu sendiri bisa juga kalian keringkan dan hancurkan menjadi bubuk yang ditaburkan di tempat yang banyak semutnya. Setelah ini Rizka Ouya akan kembali dengan beberapa menu wonder food lainnya. Tetap bersama kami. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini saya akan membahas acara yang ternyata punya ciri khas tersendiri di berbagai negara. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih.